Ini dia bisa jadi referensi kamu untuk mengungkus kado yang unik. Oke, tonton sampai habis ya. Selamat datang di channel youtube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya. Supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, langsung saja. Ini dia bahan-bahannya ya guys ya. Yang pertama, siapkan kado-nya. Kebetulan aku disini menyiapkan baju sebagai isi kado-nya. Selanjutnya isolasi bening, gunting, dan selanjutnya ada double tip. Dan tentu saja ini dia kertas kado yang digunakan untuk mengungkus kadonya. Sebagai informasi saja bahwa video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang bungkus kado dan membuat kue dalam edisi ulang tahun anak aku ya guys ya. Oke deh, pertama-tama kado-nya atau bajunya aku kasih selotip ya guys ya. Biar rapi dan tidak kemana-mana. Dan selanjutnya silahkan buka kertas kado-nya. Nah, ini dia. Lalu potong menjadi dua bagian. Kebetulan, baju yang akan aku bungkus ukurannya cukup kecil. Jadi kertas kado-nya aku bagi menjadi dua. Ini dia, sudah selesai. Selanjutnya, silahkan bungkus kado-nya sedikit memanjang ya guys ya. Dan ini akan aku kasih selotip bening di bagian sini. Berhubung di sini ada logo dan sedikit kepanjangan, maka akan aku potong terlebih dahulu. Supaya terlihat lebih rapi. Terima kasih telah menonton! Lalu silahkan lipat sehingga menjadi persegi ya guys ya. Atau terlihat lebih rapi lagi. Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini kira-kira tampilannya ya. Terima kasih telah menonton! Pada sisi yang lain, silahkan rapikan. Setelah itu, karena masih kepanjangan, maka akan aku potong terlebih dahulu. Tak usahakan jangan terlalu pendek ya guys ya cara motongnya. Oke, setelah dipotong silahkan lipat bagian ujungnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Aksan kerah silahkan digunting ujung kanan dan ujung kirinya sedikit saja ya. Lalu silahkan dilipat sehingga membentuk kerah baju. Ya, usahakan lebih rapi lagi ya. Dan samakan antara kanan dan kirinya. Gunakan double tip untuk menempelkan dua kerah ini ya guys ya. Nah, jika sudah rapi, silahkan lipat bagian kanan dan kiri sisi kerah tadi. Ke arah belakang, sehingga membentuk lipatan kemeja. Dan gunakan selotip sebagai perkatnya. Dan tarah ini dia sudah jadi. Tapi karena di depannya masih terlihat kosong, aku mau memberi beberapa aksen yang berupa kancing ya guys ya. Dan ini cara membuatnya. Silahkan ambil salah satu sisi yang sudah tidak terpakai. Gambar di bagian depannya membentuk sebuah bunga. Bagaimanapun. Kejana ini. Dan tarah ini menunggu. nah kira-kira seperti ini yang harus aku buat ya guys ya selanjutnya potong pola tadi menggunakan gunting selamat menikmati selamat menikmati nah kira-kira seperti ini ya nanti hasilnya lalu rekatkan aksesoris ini membentuk kancing di kemejanya jangan lupa menggunakan double tip ya guys ya selamat menikmati nah ini dia sudah jadi gimana mudahkan cara membuatnya buat kamu yang suka video ini budayakan klik like comment share and subscribe ya tentu saja oke jangan lupa tonton video lainnya ya terima kasih